Usai melaksanakan sholat idul adha, Masjid Nursia Daud Palof akan membagikan 10 ekor sapi dan 8 ekor kambing untuk karyawan media grup dan warga sekitar. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Sheeha Al-Hadar, langsung dari Masjid Nursia Daud Palof, Kedoya, Jakarta. Sheeha, apakah proses penyembelihan hewan kurban sudah dimulai? Selamat pagi, Resa dan juga Pemirsa. Sudah dimulai benar sekali bahwa proses penyembelihan hewan kurban hari ini sudah dimulai, tadi diawali dengan proses penyerahan. Secara simbolis dari pemberi hewan kurban, ya ini dari pimpinan media grup yang diterima langsung oleh DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Nursia Daud Palof. Nah, tadi telah diberikan secara simbolis kemudian langsung dimulai proses penyembelihan hewan ini. Hari ini ada 10 ekor sapi dan juga 8 ekor kambing yang dimana salah satunya adalah 1 ekor sapi berukuran 1 ton yang merupakan milik dari chairman media grup Surya Palof. Nah, nantinya daging-daging ini akan dibagikan ke kurang lebih sekitar 1.800 orang, dimana diantaranya merupakan karyawan media grup dan juga warga sekitar. Nah, Resa dan juga Pemirsa yang berbeda dalam pembagian daging pada hari ini adalah untuk pembagian daging nantinya tidak akan menggunakan plastik sekali pakai seperti itu. Jadi memang hari ini pembagian dagingnya nanti akan menggunakan wadah tin wall seperti itu yang bisa digunakan lagi tentunya untuk mengurangi jumlah sampah plastik seperti itu. Untuk Idul Adha tahun ini mengusung tema Idul Adha tumbuhkan jiwa kemanusiaan dan kedermawanan. Yang mana tadi setelah sholat Idul Adha kemudian ada khotbah dari kotib dari Ustadz Suparto yang merupakan perwakilan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian juga tadi sholat diimami oleh Ustadz Maulana Dwi Saputra yang merupakan divisi dakwah dari DKM Masjid Nursiah Daud Paloh. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Resa, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Syekha Al-Hadar langsung dari Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.